Halo KoFriends, kali ini ada soal matematika lagi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Pada soal ini, maksud pada soal itu adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, di mana pilihan jawabannya ada di yang paling kanan ini ya KoFriends. Kalau begitu perhatikan dulu nih KoFriends, pecahan campuran adalah pecahan yang merupakan gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Bentuk umumnya adalah A, B, C seperti ini ya. Kemudian kita perhatikan bentuk soalnya adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, dituliskan dalam bentuk A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Berarti kita coba dulu soal yang A ya, disini ada pecahan biasa 15 per 8, berarti 15-nya adalah pembilang, lalu penyebutnya adalah 8. Kalau begitu, untuk mengubahnya ke bentuk pecahan campuran, kita tinggal bagi nih pembilang dibagi penyebut, yaitu kita hitung 15 dibagi dengan 8. 8 dikali berapa ya KoFriends yang hasil perkaliannya mendekati 15? Betul, dikali dengan 1. 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. 15 dikurangi 8 hasilnya adalah 7. Sehingga KoFriends nanti bentuk pecahan campurannya, di sini hasil pembagiannya yaitu 1 akan menjadi bilangan bulatnya ya, kemudian sisa pembagiannya yaitu 7 akan menjadi pembilangnya, kemudian di sini pembagiannya 8 menjadi penyebutnya, sehingga kita peroleh bilangan bulatnya adalah 1, sedangkan pecahan biasanya adalah 7 per 8. Berarti untuk soal yang A, 15 per 8 bentuk pecahan campurannya adalah 1, 7 per 8. Sehingga jawabannya adalah yang ini ya KoFriends, bagaimana? Mudah kan? Kemudian soal yang B berarti caranya sama ya KoFriends, ada pecahan biasa 8 per 3 nih KoFriends. Pembilangnya 8, penyebutnya 3. Berarti bentuk pecahan campurannya dapat kita peroleh, dari operasi 8 dibagi dengan 3. Coba KoFriends hitung seperti tadi ya, sehingga nanti kita peroleh jawabannya seperti ini. Berarti nanti bentuk pecahan campurannya adalah berapa KoFriends? Betul, 2, 2 per 3. Sehingga untuk soal yang B, jawabannya adalah yang ini ya. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya KoFriends! Terima kasih sudah menonton!